Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Antusana Kamu merasa salah dulu Misalnya saya ya Misalnya saya jadi pegawai negeri Misalnya saya kasih ini dikemenat Mungkin kerjanya benar Atmosfernya benar Semuanya benar Tapi tetap saja Isai saja salah Kamu itu dipinterkan itu Supaya Dalam kebenaran kita pun Pasti ada Salah Apalagi dalam kesak Misalnya saya Datang ke Jakarta Gini kan ya benar Datang ke sini Ke begit Konmulang Sampai dengarkan ya benar Tapi tanyakan anak saya Yang di rumah yang kelas 3 Bapak kenapa sih ke Jakarta Salah ya Rodi Nanti kalau Allah Lebih melihat anak saya Hanya anak kecil yang gak berdosa Saya tetap salah ke sini Meskipun dosa saya ditanggung Sampai Artinya dalam kebenaran saja Tidak ada kesalahan Gitu Makanya kalau Dungu Teprobana Zulamna Anfusan Makanya urutan pertama Iktarofu Widulubim Salah Ngaku Salah berargumentasi Salah Kandani 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 Sutor Gitu Iktarofu Iktarofu Rip Tetap Wanyang Kandani Santri Jadi Teori Kan kalau di Santri Lanang Mbak Kadai Dua Rabbi 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 Rai Buen Nanti Kandani ini malah berargumen mau santri-santri semangun kota ini teori tak ya coba namanya tak kandani konta wakal ramikir pekerjaan gak bisa kan ke santri kota rakyat santri bisa bisa baca dikasih ya kandani jangan ngandel konta wakal nanti kota rakyat gimana bisa melaku-melaku gago ATM rawani gago HP rawani 2 kilo lupa nih ketika lihat milih kembali kalau ada apa-apa gimana padahal dulu berhari-hari gak bawa HP jadi nah makanya itu nomor satu urannya karena kelakuannya jenis ini kelakuannya amalan soleh konser ngarep ada salawatan ada wartis ada dosa ada dosa dari malaikat ini penggemar ini penggemar artis penggemar kiai ini sama-sama itu terus hanya itu itu mengembirakan tapi asalwohu jadi ya muka-muka pengiraan nyepura tapi kelasnya ya muka-muka kelakuan ini itu gak bisa dipastikan kelasnya ya muka beda kalau haladulukmalatijawratun tunjiku min adabin apa alim itu nah itu makamnya langsung yakfir lakum karena itu kelas tinggi itu mesti langsung yakfir lakum tapi kelas ini sakit 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 laku-laku banyak kepentingan tapi yang jelas itu asal ya semoga ya jadi ini jelasnya supaya masalah saya sahaja ini tak nyati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya gak kaget mulai dulu yang Yahli Dulkola ya ada yang Yusirul Buhta ya ada yang kelihatan keras gak suka masyad juga bagus masa masyad disukai kan ya gak baik yang gak jelas kayak orang Jawa gak melok-melok ya mulai dulu ya ada makanya ini harus maturuan sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil alhamdulillah jadi nanti kalau setelah ini terus wadah dalilnya wadah diikian halaman berapa makanya kata Aguswadah alhamdulillah ya jadi ini tersesan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya karena itu cerita wali songo versi kiai versi film versi buku semuanya sama tambah melihat maksiat tambah tertantang kasih sayangnya sehingga tuh sampai bina kayak gitu ya versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film gambarannya wali songo itu Masya Allah sabarnya telah tanya iuswoy Masya Allah darani wuduwe rauk darani zahadatnya sekatan soal darani jimat kalimat soto jimat zahadat maksudnya ibu uangnya kududu di merah delimu merah delimu itu dalimu dalimu ya tahu gitu itu kata Bahamun itu orang dulu malah gua gole merah delimu ake aduh ribet merah delimu itu maksudnya dalimu orang itu harus perpegangan dalam surat ikhlas itu wawahu ahad wawahu somat wawahu somat wawam yalit wawam yulat wawam yakullahu kufwan ahad itu kan diakhiri dal sampai kelima dal-dal yang dikulhu itu yang diakhir-akhir itu kan lima maksudnya ibu saiki rungi solianillah sementing ibu dalimu maksudnya tauhid ini benar dulu apa tauhid ini benar tuh dan itu telah ten telah ten datang di tempat maksiat itu kayak gambaran di film-film gitu dulu gambaran film-film kuno juga sama kan ada warung terus penjaganya gitu yang datang gudah dulu ya gambarannya ada gitu sekarang ya gak ada lagi mungkin banyak ya jadi dulu ya banyak sama lah itu untuk ukuran zaman itu ya banyak sama tapi telah tennya orang jawa bilang apa ya diturutin darani suloko ini suloko lain suloko itu mana ini sulok gitu baca jawa jadi suloko gak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu kali juga ngadakan satu konser konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket nah tiketnya itu baca apa sahadat darani sekaten dari kata apa sahadat ya dituruti orang-orang terus ini gak susah ini kamu benarkan sinya sahadatainu kamu itu ada yang ada saja oh dia nyaran ya ya susah itu ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini gak gaweane Gusbah gaweane papa disini mulai dulu diikhya ini ya kan yang jelas ikut kitab bu'adabil ulfah wal mabuk di jalan itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk kadang-kadang ibunya itu soliha keluarganya soleh ikut majlis taklim dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk tapi tersiksanya hanya mabuk saja tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan kamu tegur malah dosanya membunuh anda ini namanya apa nahi mungkar yuk adi ila mahu akbahu mingu atau angkaru mingu atau syaron mingu kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dasar yaitu pembunuhan nah diantara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yuk adi ila mungkarin sing akbaha mingu atau syaron mingu jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa buruk ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa itu juga misalnya ada orang yang sering datang ke medjid itu berjamaah sholat tapi pakaiannya masih agak-agak gimana ya secara papa ngerti ya agak gimana nah ternyata kalau ditegur malah gak sholat nah ini kan kita punya perhitungan nih kalau ditegur gak sholat kalau dibiarin tetap sholat mendingan gak negur asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan tapi sebetulnya itu mulai masalah itu khadun nafsi kalau perhitungannya gitu khadun nafsi tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan hakullah warasuli insyaallah itu ditolerans ya ini ini jelas nanti kalau yang punya kitab ikhya yang jelas ikut babnya kita bu'adabil ulfah wal ukhwah ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu dihiyaknya ikut apa kita bu'adabil ulfah wal ukhwah bab cara merasa empati kasih sayang itu disitu saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu disitu Imam Guzali kalau dalil itu gini sampai begini ekstrimnya mungkin bagi orang awam gak ekstrim tapi bagi ulama itu ekstrim فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى قَدِّمْ تَنَّ عَلَيْنَ بِنِقْمَدِ الْعُلْفَةِ وَالصُحْبَةِ إِسْقَالَ وَأَلَّفَ بِنَا كُلُّ بِهِنْ jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu وَأَلَّفَ بِنَا كُلُّ بِهِنْ jadi mu'alafa merasa nyaman dengan teman kita saudara kita meskipun beda urmas beda kultur beda apa itu di Quran jelas nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu وَأَلَّفَ بِنَا كُلُّ بِهِنْ bahkan Allah menghentikan فَقْتَ مَا فِي الْعَرْدِ جَمِ أَمَّا أَلَّفَ بِنَا كُلُّ بِهِنْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بِنَا كُلُّ بِهِنْ Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih urusan kasih sayang urusan saling mencinta andaikan kamu biayai andaikan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa karena ini urusan hati kamu bisa tak ada yang sama lihat senang menggelak tidak bisa atau raksas dibiayai menggelak itu susah sekali itu kamu bisa senang orang yang tidak pernah berbuat baik sama anda tidak bisa tapi walakin Allah kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa kita kadang mencintai orang yang tidak pernah berjasa sama kita kamu punya teman yang sering takdir kamu kamu gak pati cocok sama orang yang gak pernah takdir kamu kamu senang kalau Allah sudah Alkal Mahabkah siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah kamu punya teman mulai SMP SMA gak bisa senang ketemu pertama di bus senang yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah meskipun carapa itu awiteng krisna jalaran tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang pandangan sangang tahun buah senang kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus tetap berdoa ya Allah ya muqalibalkulub sabit kolbazawji ala mahabbati itu kalau gak didoakan wah bisa hilang semua itu suaminya gak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi tapi ini cerita cinta ya cerita ulfada ini salau anfaqtama fil ardi jami'am ma'al laftabina ku'ubin tabi walakin wu'ah al-lafa'abin ini juga lurusan rupanya jalan harus syukur bahwa saya melihat sampaian anak-anak beki itu cinta kalau gak jelas asal usulnya bikin terus tapi saya sudah 4 tahun kalau gak 5 tahun ngajar disini diam di Jakarta katanya harus ya harus ya harus harus itu bahasa keangkuan harus karena kalau di kitab feke itu ijabu malam yajir termasuk dosa besar karena berarti musyarrik apa? iya pak sarkasih ya? iya disulam tofek jelas termasuk dosa besar itu ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib merupakan fa'anta musyarrik berarti kamu bikin syariat baru karena sudah ada mandubat ada masroat ada syariat ini sudah sempurna faman au jaba malam yujib humu wahwa rasuluh bahwa musyarrik dari berarti dia musyarrik baru basa-karsanya kayak ngaku nabi baru tapi tak sudah tak maafkan tapi secara fakatnya jelas sampai lihat disulam tofek termasuk minal kabar apa? ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib musyarrik ya musyarrik bukan bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin diantara makalah yang ini contohnya untuk anak-anak BG untuk PSG tak warai caranya Dediwung Alim ini jujur saja tidak niat sombong saya itu kalau punya makalah itu sampai begini ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini ini begini modelnya jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda ya dulu ketika Sheikh Hina Kirji Memun Zuber masih sugeng tiap ketemu itu dicek itu dari kitab apa jadi selain referensi secara mudawana Al-Qutubul mudawana juga dikonfirmasi berkali-kali misalnya gini ya orang sekarang itu gak siap dakwai orang yang ahli maksiat dulu itu zaman nabi dakwai itu malah gak sekedar gak maksiat masih kafir yang didakwai pertama Koran turun tidak ada kuliah yuk al-nahdiyun kuliah yuk al-mukhamadiyun yang ada malah kuliah yuk al-kafirun karena yang didakwai orang kabir jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril sudah soleh semua itu orang jauh nguyai segurung setaruan soleh kok bu dakwah jadi memang tantangannya dakwah itu keupir yang kita gak siap gak siapnya mungkin kita beda agama mungkin beda kultur beda kesolehan ya jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu ketika melihat saudara kita teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat tak baca harapnya dulu mungkin sebagian nanti itu mungkin ini tek aslinya imam bozali wa turuku salafi qodil talafat fi idharil buhdi ma'ahlil ma'asi semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma'ahlil ma'asi tentu kita semua gak suka persinaan gak suka mabuan gak suka togel gak suka judi terus fa'in kulta ini yang mulai dia lagi itu ya fa'in kulta andai kan ada satu pertanyaan yaitu yang mulai halaman 20 fa'aqallu darojati fi idharil buhdi alhajru wal i'radu waqatul rifqi wal i'anah fa'al yajibu dalika khatta ya'sial abdu gitarkih fa'aqulu layadkulu dalika fi idharil ilmi tahtat takrif wal ijab fa'innana alamu anna alladhina syaribul khomra wa ta'ataw alfawahisa fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wa sallama sahabah maka nu yuhjaru nabil kuliah dulu zaman nabi juga banyak orang-orang yang masih mabok masih melakukan hal-hal yang buruk tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasek itu maka nu yuhjaru nabil kuliah tidak begitu ditinggalkan saja atau di asingkan begitu saja sebagian sohabat kalau melihat orang yang mabok yang gak bener keras waizhirul buhdolah memperlihatkan tidak sukanya wa'ilaman yukri du'anhu walaya taro du'anhu ini minyai orang jawa ya tidak benci ya tidak suka pokoknya terus pasif semua corong juga melok-melok biar sampe ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang jawa atau orang timur orang Indonesia ternyata ada kebenaran di isiak meskipun kebetulan kebenaran anda meskipun kebetulan nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? dalil kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak pak serkasih kalau ini pinter dapat gaji jadi pinter tuh ada dua pinter yang digaji Allah kaya saya digaji negara gak pak serkasih maka pasti kaya saya lah yang gaji lebih kaya saya dulu tuh sering ngajar di Jogja ketika boyong di naruhan di rembang itu temen-temen saya yang kerja di Jogja itu tanya gini pak bah kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya gak jelas ya jelas aja kata saya kok bisa gajinya itu surga gaji kamu paling dua juta terus dia bilang ya inginnya dua juta dan surga rakus gak baik kan tapi Allah itu mahal luas masih gak apa-apa ya gaji di dunia gaji di akhirnya gak masalah jangan isya Allah betul sudah artinya gini ketika melihat kemongkaran ini kan saya mbela bahmun makanya judul ini alintisar limadaytisyehina bila bahmun bila pak kuras bila bapak kita sendiri kita gak pernah punya guru-guru yang melihat kemongkaran itu reaktif tapi secara referensi yang reaktif ya dulu pun ada ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu aku mulai dulu ya ada ada yang tidak ngambil sikap nah ini sangat jauh sekali waila man yu'oritu anhu walaya ta'rodhullah ya tapi kamu jangan terus bilang wai ma'am guzali berarti ANU kultural ya enggak ma'am guzali itu ada sebelum bahasnya Mas Hari nanti kamu ngait-ngaitkan ma'am guzali punya KTANU enggak ya enggak ini ya jelas ya ada yang ngambil sikap bapak yudhirul bukhto memperlihatkan ketidaksukaannya ada yang ngambil sikap yu'oritu anhu walaya ta'rodhullah nah ini yang ketiga ini yang persis wali songgon yang ketiga ini waila man yang zuru ilaihi bi'ayni rahmah ada orang itu melihat temannya maksiat saudaranya maksiat bawaannya malah tambah suka tambah sayang karena itu dianggap sarana menarik simpati kemudian berharap nanti menjadi baik ini yang ketiga ini yang mungkin paling berat tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali songgon ini jelas ada ya kelompok ketiga artinya gini loh kalau kamu melihat kiai itu sejarah wali songgo yang empati atau membina orang-orang fasek dengan kasih sayang kamu jangan langsung bilang ini islam apa na'imungkar kamu yang kurang ilmu ribet ini ini jelas ada takbirnya mulai ini ma'am guzali loh kujatul islam orang punya gelar kujatul islam bukan dokter bukan profesor kujatul islam sedunia lagi bukan versi bukan versi kampus tertentu sedunia diakui sedunia ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa wa ilaman yang zuru ilaihi bi'aynir rahmah ada terusannya wala yu'athirul muqoto'ah wa taba'ud dan dia gak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat jadi bawaannya malah yang buru ilaihi bi'aynir rahmah dan tidak muqoto'ah tapi tentu ya tidak muqoto'ahnya karena niat bina ya bukan koalisi bukan malaman kalau ada yang kemecit masih pakaiannya agak gimana di bina itu untuk lebih baik jangan takut kehilangan tontonan itu yang malah lewat salah itu adu nafsi kalau gitu kayaknya saya enggak lah saya kiyayo ini cerita sampea tidak cerita saya saya itu sangking fanatiknya ilmu ini cerita sangking fanatiknya ilmu itu kalau kholnya bapak saya karena kita keluarga pesantren itu pengumumannya itu aneh tidak wajib hadir karena takut ijabu malam karena trennya pesantren itu gitu kalau alumni itu harus hadir pas khol pas pengajian mulut kalau saya karena fanatik ilmu itu enggak pernah ada undangan sampe sekarang saya niayi sudah 2005 bapak sampe sekarang enggak pernah ada undangan karena takut ijabu malam ya jim karena saya orang bener maksudnya kayak ini kacau ini saya ini lebih tua lebih kiyai diatur yang lebih mudah ini enggak orang Indonesia ini apa kalau orang Indonesia itu sopan enggak orang Indonesia itu enak sama orang kiyainya monggos akerso kalau kakerso milah istirahat timbang mulang ya habis perjalanan jauh monggos akerso milah apa istirahat timbang mulang ya sudah tak maafkan saya kan orang baik jadi gampang maafkan enggak tergias 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 lagi itu ya ini jelas ya jadi ada tiga kelompok tadi ya jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah ya mulai dulu ya ada itu mulai dulu ya ada ada yang model Jawa jadi enggak ngambil apa sikap corong cowok enggak melok melok terus yang ketiga ini yang cerita wali Songo ya kita enggak menangi wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita cerah wali Songo itu enggak pernah neger orang enggak pernah apa tapi bisa merubah hal ini yang mahal kan bisa merubah itu apa cerita itu riwayatun sing tabluku khaddat tawadur karena semua versi kiai versi film versi buku kan semuanya sama Pak Sargasya semuanya menceritakan sama kalau wali Songo itu enggak main kekerasan tapi merubah kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang merubah malah tadi seneng aja kalau kalau ini semua orang pakai hijab ribet itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu ribet gak punya mandakan tadi lho berhitungannya gitu ribet kalau perhitungannya gitu eh ini jelas ya kelompok ketiga dan ini merosah yang luar biasa wa ila man yang zuri ilaihi biayni rahmah wa layu asfirul muqoto ahwat datal sifahai tihidako iku dini yatun takhtalifu fiha turukus salikin ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda psikologi kita beda kalau orang sosiologi mungkin gak mati latar belakangnya beda ada orang tuh santunya minta ampun tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik kalau saking santunya sayang nanya kiai ca kalah-kalah sopan sama dia tak tanya orang baik padahal gak nanya kiai karena saat trauma ditabui bapakku terus jadi dia sama sama orang karena trauma betapa enaknya dikerasin ya yuk nasibnya baik dia kok kesimpulannya gitu ada yang dikerasin bapaknya terus dendam anaknya yang kena banyak orang mencintai istrinya tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya ternyata enggak saya tahu sakitnya dicuekin suami ibu saya itu korban bapak saya karena trauma itu tersuai sama istrinya karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya ditinggal kemana-mana jadi kadang manusia itu gak bisa ditebak ada yang anaknya orang harmonis dia ada harmonis kok monoton ya hahaha kalau kita muka libal kulub gak pernah tahu kita makanya sudah lah dongah aja ya muka libal kulub sabit kolbi ala dini ini marah istri asli dongah ya muka libal kulub sabit kolba zauji ala mahabbati tapi aku yakin bapak-bapak gak berani doa gitu sabit kolbi ala mahabbati zaujati gak berani takut goblok saja hahaha kayaknya wanoton tadi koreasi ya ya jadi jelas ya ini masalah-masalah yang gak mungkin ada kesepakatan ya ini jelas wazfahadihi daqoiku diniyah takhtalifu fiaturukus saligin nah daqoik itu artinya gini ya daqoik itu sudah detel diqoh daqoik jamaknya daqikoh diqoh itu detel bukan daqoik bahasa Arab sekarang artinya menit oh daqikoh daqoik udah menit barang ini apa ini maksudnya dari kata diqoh detel detel itu maksudnya gini saya beri contoh ya semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya karena ini murni contoh misalnya ini ini ada warung kopi ya warung kopi itu dijaga orang cantik ramah terus ini itu dijaga orang solisah tapi judes sini boleh utang ini gak boleh utang ini contoh gampang contoh yang awam saja model goblok saja kita ngaji model awam saja terus kamu orang netral maksudnya netral ya gak soleh-soleh banget ya gak faseh-faseh banget ya kayak kelas-kelas gini kan gak soleh-soleh banget ya gak jelas lah bahasa pasnya itu gak ya gak jelas kalau bahasa Qur'annya wa'akhuru na'atarafu bidhunuh fi'im kholatu amalan soliham wa'akhara kalau kiai ya gelam kalau waduk ya gelam konser ya teqo pengajian ya teqo ini jenis kholatu amalan soliham wa'akhara saya ya jadi Qur'an sudah menggambarkan makanya kelompok kaya kamu itu masuk kelompok yang dibayangkan Qur'an tapi ya itarfu hidunuh fi'im kalau malam ya istifat sudah pas lah gambaran Qur'an itu pas sudah sudah kamu partainya itu lah jelas sudah kan kita gak mungkin partai wamin humsabikum bil kheirotif ini wah enggak lah amunin enggak harus kelihatan kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya wali itu ada daftarnya ada anggotanya ada apa ya ada memriah ya betul ya ya saya ulang lagi ya ini solihahnya solihah itu ya ini misalnya orang ya gitu lah saya ada mengatakan sampe nyun sawu orang nakal enggak pokoknya ini solihah banget ini biasa misalnya terus tapi ini ramah sudah ramah boleh hutang cantiknya sama kamu jangan bayangkan cantiknya sama cantiknya sama atau jeleknya sama kemudian ini boleh hutangi saja servisnya boleh hutangi saja itu kira-kira kamu marung kemana kesini kan yang boleh hutang kan karena Al Insan Abdul Es nah disini juga sama jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis boleh nyetel tip bebas sementara suan ke orang soleh harus banyak etika banyak tatanan nah jangan-jangan mereka enggak tertarik kita disini ihsan merasa dapat baiknya si yang punya rumah di kita enggak nah disini sirrenya kenapa keke alim itu sama anak-anak muda itu awal dawah itu karena manusia itu pasti Al Insan Abdul Ehsan dan manusia itu budaknya kebaikan makanya di kenapa keke Jawa itu suka nyonsewu mayoran suka makan-makan itu bukan terus ini urusan dakohik sesuatu yang ngitung-ngitungnya sudah jelimet bukan tekstualis ini sudah jelimet jangan sampai di tempat orang-orang nyonsewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran ketemu orang soleh menutup ijazah kan mocong ini kan nah ini cerita aja kamu makanya saya bilang gak perlu nyigong siapa ini teori dakohik itu nah tapi kalau bapaknya orang soleh itu rileks bapak saya itu saya menyaksikan setiap sama tamu itu buyon tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kan kayak namam karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung tamu seikis apa yang bertamu disini ngotel makan sih ribet nah kalau al insan abdul ihsan jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan makanya diantaranya dorayanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajr orang-orang faseq satu kenikmatan yang saya harus berhutang jasa ke mereka karena berat ke depan itu berat jadi jangan-jangan kita dakwah gak manti itu kurang kompetisi lah itu nah makanya wali songo itu sikapnya simpatik ya tadi makanya terus buyonan di dunia sufi meskipun buyonannya masuk akal kok tidak marung yang solihah kok marung yang gak solihah kalau yang ini senyum ini merengut nah disini pentingnya senyum meskipun fakir berfatwa senyum itu sunat saya ulang lagi fatwa fakir formal itu kan senyum itu tapi ada surah yang senyum itu wajib ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang ngaliran sesat misalnya belajar yang ngaliran sesat hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum membawa suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya nah disini hebatnya Qur'an bayangannya walaupun tafadzim wali tul kalfi lan faddu mine khali kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu buka disini fatwa fakir sudah gak berjalan kalau senyum itu sunat ada wajib tapi bukan wajib yang keliru kak tadi jabu malam ya jendak ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu lu coba ya mana ada uang sholah yang top ya sekedar kita mungkin pegai negeri atau lurah orang ke kita harus prosedur sementara kadang ke tempat yang kurang baik gak usah prosedur orang kan nyaman gak diatur dibang diatur bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan jadi lelepas dari kita gak bisa melakukan gak apa-apa ini kan kita fire secara ilmiah hitung-hitungannya gitu gak koek itu akhir-akhir hitung-hitungannya begitu makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat butuh macem-macem kalau pondok itu gak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses saya tuh kalau ngaji rebuh itu ribuan itu mulai orang jelas gak jelas setengah jelas yang wali setengah wali setengah bulat setengah buron ada semua sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji saya ini mau nakap kan malah ketemu disini cari jari sudah lah Pak atas nama hormat gue nangkapnya nanti-nanti aja karena ketungunya pas ngaji karena kebaikan gak boleh dibatasin coba kalau saat pengajian gak batasin yang dokter saja yang DRS saja yang begini saja sementara ada ngelitian gak dibatasin suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji terus saya ditanya Allah salam gak batasin saya juga gak bisa jawab kan kira-kira-kira nah ini dakoi saya gak ingin menginggung siapa ini itu suatu yang tertentu hanya detil detil itu jelimet ya saya teruskan ya tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda ini jelas wajakunu amaluku li wahidin ala mayaktadi khalu terus wa muqtadol akhwal fiyadil umur ima makruha o mandubah fatakunu firut batil fadoil walatantahi ila takhrim walijab nah ini jelas metode-metode itu sudah lah paling kalau bener ya mandubah kalau salah ya makruha kamu jangan kalau orang salah metode takhrim gak bisa oh metode itu misalnya gini ada orang gak nahi mongkar oh ini haram kiai kok gak punya kepedulian gak nahi mongkar ya jangan gitu itu kan manhat manhat itu gak bisa berstatus takhrim atau hijab karena ini fleksibel di muqtadol khalwal wakti jadi ini alimnya memang ini gak bisa fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa asulukub wa dalika kot layata adam minal mahbub bilal khairihi wa inna mal muqtadi ifratul khub wa stila'u wa dalika layat khulu fil fatwa wa tahta da'iri taklif jadi rasa itu gak bisa dikendalikan taklif artinya gini agama saja itu gak bisa ngatur-ngatur rasa ini kan misalnya gini contoh gampang ya kamu gak usah tersinggung pasti kamu mengalami bukan mungkin tapi pasti gak kan wadarang rokoan kruhiting jubilek kuwasek kuwendut rokoan cawe itu rokoan semua akal semua akal harus dianggap cawe itu orang bener baru ketemu cawe itu menarik rokoan mesti oleh mangkel gitu ya betul tapi jualan jucing lewat gak usah munafek kamu gak betul ya jadi itu gak bisa terus misalnya uang tuamu pesen gini coh itu jauh geman pacaran wcw2 segerokokan jadi kalau dianggap rokoan jadi buatan itu orang surat ya ruokan tapi surat Ibu ngomong-ngomong Larangan kok ngomong gitu Tapi misalnya si rokoan gue elek gedut keruiting Gue selalu gue nyigak Bener ibu rau lepas Ternyata pembenaran anda ini butuh fakta yang lain gitu Dia itu elek beayu Lu kan ngantul gak Makanya guyonannya Guyonan yang GGI kan gitu Pak Kaji anak sampean tombo inhalillah Tapi menang Itu ya guyonan Tapi menurut saya itu Berapa manusia itu mudah diubah ngampingkan Masyur itu guyonan di GGI Pak Kaji ada cowok itu Nampak sepeda motor GL Mac Pro Di manusia kan sepeda lanang Wah itu luput sewa Luput sewa kebab belasan Tapi ini gue punggungan Semoga-moga di sepura pengiran Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita Bantil anak pengiran gitu Setelah dikasih tau ini gue punggungan yang jenengan Muka-muka itu sepura pengiran Jangan-jangan kita juga gitu gitu Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung punci Tapi bareng dikabari Ini gue punggungan jenengan Seng nate nyefit Gerti sih jenengan raktir Sekom-muka itu bareng itu Karena al-insan Abdul Ehsan Jadi ini bukan fatwa yang mengikat Nanti takut hijabu malam ya cip Tapi ini kita ngomong ilmiah Kita ngertikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Muzali di kitab Bapak Eh ya Jadi ini pernah tak baca di depan Seratus selama di pas ratus Harinya mungkin lebih keribuan Mungkin yang datang mas acara itu Dan itu dilegemitasi Jadi ini Apa itu Mutafak lah Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi Tapi berdasar tag yang ada di Asia Soal nanti misalnya kita salah diinterprestasi Atau salah diperilaku Ya itu normal kita sebagaimana Tapi Saya pastikan kitab ini orisinil Bahwa mulai dulu Menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi Tiga apa Kelompok Tapi semuanya tentu ingin merubah Saya pastikan Yang yasli tulqa lah Juga ada karena kebencian pri Badi Yang lunak juga bukan Karena menikmatilah yang ribet kita ini Kan lunak Karena Ini kalau yang cantik kemejit Sudah islami Wah gak ada pemandangan Lah itu yang ribet Jadi gayanya Gayanya halus Tapi banyak kepentingan Ya ini jelas ya Jadi mulai dulu Makanya Imam Muzali Sampai punya gelar Hujatul Islam Di sini kelihatan Detail-detailnya Imam Muzali Dan beliau berargumentasi Zaman sohabat pun Ketika melihat seperti itu Ya beda-beda kan Di antara yang didawakan beliau kan Mulai berada apa Sohabat kan Beliau ngerti kan Apa itu Jadi mulai cerita Mulai dulu Masyur kan dulu di sohabat Ya Itu ada orang namanya Nu'aiman Kila namanya Abdullah Itu di Bukhari jelas Saking udah belitnya itu Temen-temennya kalau manggil itu kima Terus Dan dia Yang orang yang mudah Memperbuat Nabi itu Tertawa tau Bawaannya itu Buduni Masyur itu Kalau dia ada Pedagang Keliling itu Itu Bukh atau Pak Sini Sedar sama Nabi Sela-seladar Lagi sampai risau Ya jeneng kan jeneng Dere-dere Masyur itu Ya sohabat ya ada yang gitu Nah itu kalau mabuk Lihat di Mejid Nggak afdol dia Nggak mau diper Kalau mabuk di Mejid Dia nggak pernah lihat Jauh dari Nabi Nggak pernah Kalau mabuk itu Sama sohabat-sohabat lain Dia dikat Dikat itu diberi sanksi Kalau bahasa bodoh Ditaksir Ditaktib Kesangking offernya Sohabat yang mentaktib Ada yang Ma'akhtaroma Syariptal Khomrod Banyadir Rasul Kau cik nomor Nengarpe Nabi Kok ngunuk lakuan Anta mal'unil Kau itu mal'unil Tapi apa kata Nabi La tal'anuhu Fa'indahu yukhibdu Wahai wa Rasulah Masyur itu Di kitab Bukhari Itu oleh Ngomentari Surahul Hadis Falam yukhri Jubil maksiyah Anil mahabbah Ternyata Ketika orang ini Maksiat Nabi masih Mensifati punya Karena dia Nggak mau jauh dari Nabi Kan banyak orang-orang Fasek Yang bawaannya Nggak mau jauh dari Nabi Makanya orang Indonesia Kemungkinan Nggak tubet itu kecil Karena pas nakal Nggak ada para Nabi Dijajahnya Nggak ada di wadah Jadi misalnya Yang saya berdilok Masyiat Nggak ada 1 juta Orang mencet Nggak ada yang nyumbang Coba Mau saya ketahuan Nggak ada yang nyumbang Tapi Buahnya Jadi Akhirnya orang ini Orang baik Saya punya tetangga Kalau tukaran sama suaminya Itu jujur betul Kenapa Nggak ada yang kopi Raghilem Senang ada yang ngopi Nggak ada yang nyuguh Bik senyum Kue orang Istri kamu Kalau nyuguh Oh Di warung Nggak ada yang nyuguh Padahal cantiknya Kadang ya Sama Atau kadang cantik Istri kamu Gerdur Nah itu sudah tako Ini kesan kompetisi Kekiyai dimarahin Kesini di Servis Ini Monggol Kita belajar Bahwa Banyak sebagian riwayat Disebut Setelah kita Berargumentasi Ilmiah secara Tauhid Urutan Berikutnya Kita harus bersikap Simpatik Dengan harapan Simpatik itu Membawa orang Kita udah punya Kementingan pribadi Punya pengaruh Banyak Membernya Banyak Tapi Setelah kita Atau adil ilan nas Kita coba Rasulullah itu Tiru Sholat itu Kayak apa Baiknya Logikanya Barang baik Tambah lama Tambah Baik Tapi itu Mukholafah Itu bertentangan Dengan sunahnya manusia Yang suka cepat Nyatanya Imam yang cepat Yang lama Itu yang disalahkan Nabi Logikanya kan Sholat lama Korannya Faseh Yang imam itu Mu'ad bin Jabal Entah itu Mu'ad Mu'ad itu Suhabat Paling Faseh Paling Alim Artinya Bacaannya itu Tidak bikin kuping Panas Yang ngomong ini Tidak saya Itu ketika Kelamaan Yang disalahkan Nabi itu Yang kelama Karena Supaya orang senang Sholat Ya sholat itu Jangan jadi problem Cara tidak jadi problem Gimana Jangan lama Atau agama ini Sholat loh Sebaik sholat Atau aja Dikompromikan dengan Hukum sosial Karena kalau sholat Terlalu lama Nanti ibadah jadi Prop Sampai segitunya Ya makanya apalagi Kalau kamu Sudah merasa suara nelek Tak bagus itu Ulhuwail Suara nelek Bakoro Suara nelek Ini Kok diding-ditingan Mustaqim Bagus gak suaranya Paling bagus ya Solat Ya gitu aja Dibagi ya Yang suaranya gak bagus Suruh Imam Middur Asar aja Tadi yang bagus Biar Wahri Bapak Isya ya Ya gitu aja Sudah teruskan Jadi yang jelas Ada kelompok ketiga Yang jelas ini ya Yang kalau kita bisa niru Bawa ilaman yang zur ilahi Bi aynir rahmah Wa la yu'athirul mungkoto'ah Wattab Nah ini mintikan Imam Buzali Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda Jadi mulai dulu ini urusan relatif Urusan subjektif Jadi gak bisa kamu Ada orang itu maksiat Bawaannya kalau gak dikerengi ramari ya ada Yang bawaannya dikerengi teman-teman ya Ada Bawaannya agak jelas ya Ada Banyak ya Jadi mulai dulu itu Ulama dulu itu fair Seperti itu gak perlu diperdebatkan Nah sudah Mulai dulu ya beda Beda-beda Bimuktadol khal wal wakti Nah sekarang orang kan milih Kalau yang keras Nyari dalil keras terus Yang lunak Cari dalil lunak Akhirnya dalil Dicari-cari itu gimana Ciri utama kebenaran itu Fi awali wahlah Artinya ciri utama kebenaran itu Al-Badihiyya Makanya kalau dalam ilmu sul-fakir Disebut Wattabadir alamatul hakeka Penemuan pertama itu Bukti yang digedaki Allah hakeka Misalnya kamu Sama orang nakal Tahu gak kami Anda nih malah nemen Sepuntan orang itu Pasti gitu Karena dimana-mana Sosialisasi itu Dibutuhkan Ketika negara Atau kiai Atau tokoh Mau bikin apa Pertama targetnya Misalnya sosiali Sesuatu Pasti ada Tendrijan Itu siapapun Teori manapun Di dunia apapun Nah itu namanya Bediyah Pikiran segitu Itu kan disepakatin Nah kita kalau langsung marah Langsung mengusir Itu udah pikiran Bediyah yang konsensus Misalnya Anakmu nakal Dengar misalnya Anak kiai Dengar anakmu pacaran Pikiran pertama itu Orang seorang manusia itu Bias dikadang isi Api-apian Karena tadi Itu bedihi Orang itu Kamu kepen beli mobil Pikiran pertama Mesti begitu Jadi Ya pasti begitu Kalau kamu ngukur Mana yang benar Itu Adabadur alamatul hakeqah Kalau kamu maju Sok itu kan Adabadur alamatul hakeqah Karena Konsensus lagam ini Fitratawahilatifatoran Nasale Jadi Gak mungkin Kita ingin sesuatu Kemudian gak ber Proses Contoh paling gampang Ini kudus Ini Yang disitakan Nabi yang diayang Yahudi Sofya Sofya ini Anaknya rojo Anaknya rojo Yahudi Bapaknya ketua Yang diayang Yahudi Jadi Sofya binti Huyai Binti Huyai Binti Akhtub Ini Itu Paman Sofya ini Menang Pas Paman Jagungan Bapaknya Barang Nabi Menurib Medina Ini Bapaknya Bapaknya Jagungan Ini Dek Nabi Adik Misalnya Dek Itu Muhammad Yang dikitab Taurat Ini Benar Manggung Yashrib Jadi Alamat Nabi Kaki Seduruh Akeh Tenan Sudah dipaten Nabi Sofya Itu Kerungan Sofya Bapaknya Bapaknya Melok Perang Bapaknya 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 Perang Kalah Tenang Kalah Terangkik Penting Terangkik 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 Penting Kadang Tapi Terangkik Jibril Malaikat Jibril Barangkalan Sofya Barang Amat Itu Dibagi Sofya Bagian Dihihah Al-Kalabi Wah Anak Rojo Sofya Ya Rasulullah Orang Ceritanya Anak Rojo Kena Biasa Kok Pernah Dihihah Anak Rojo Kudu Jibril Wah Sofya Orang Ridur Walayak Talilan Orang Kronos Sumpah Ayyak Kronos Sumpah Orang Kronos Sumpah Serapah Sopo Ulul Fadli Sopo Isra Dihihah Sampah 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 Kronos Sampah Serapah Sampah Kejemaran Rizky Sampah Yuktu Sampah Sampah Maringi Sopo Ulul Fadli Sampah Maringi Ulul Kurbah Yang Pira Pira Orang Onsir Kerabat Masyak Sampah Orang Maringi Pira Miskin Mujajiri Sampah Pira Sampah Hijrah Alhamdulillah yang dalam dalahnya Allah Nazzalatumurna apa ini ayat di Abi Bakaran yang dalam Abi Bakar Halafah sumpah dari Abu Bakar Allah yang dikohyai yang dikohyai orang yang dikohyai dari Abu Bakar ala Misto'h yang mengatasi Misto'h Misto'h ini jeneng lanang Bahwa Misto'h itu Ibnu Kholatihi Anaknya buli I Abu Bakar Miskinan, Misto'h ya miskin Muhajirun dari orang yang hijrah Badawiun dari orang Bedwi Badriun Badriun dari orang yang menyaksikan Perang Badar Badriun dari orang yang menyaksikan Perang Badar Merganya apa ke Abi Bakar Sumpah orang bakal ngeki Lama khodo semangsa ini Ikut terlibat Bagaimana orang Jawa seluruh Maksudnya melok-melok Sopo Misto'h Filihifqi yang dalam masalah Gosip Zino' ini Badriun dari orang Jawa Maksudnya, Maksudnya Eberikannya oleh Sopo Abubakar Alah yang mengatasi Misto Maksudnya, sampai Maksudnya Selamat sohabat Saya mengatasi Maksudnya Mengatasi Sopo Nas Allah Yata Sodaku Maksudnya, ketika Anda Menang-benarkan Alaman yang mengatasi Bagusia namun Ngetahulkan Becik nyepura sopa ngake walias fakulan Becik saling memaafkan sopa ngake anhum sangking kabeh Fidelika indah lemma salah ifki Alatuhkibunaan otorah seneng sirakabe ayokfirahintah nyepura sopa allahu awal akumaring sirakabe Wawahutia allahu furanaka nyepurani rohimun agak wala silil mu'minina bareng piroprang mu'min Ola dawa sopa abu bakrin sopa abu bakarbala ayo Atau tingsun iku ukhibu seneng sopa ingesun ayokfirahintah nyepura sopa allahu awal lima ringgisun Wawahutia allanbali sopa abu bakar ila mistah maring mistah Ma yang perkara karena sopa bakar yun viku nafakoi sopa abu bakar luhu ingma alihi ngatasi mistah Terus ayat ini saya sangat kepelajaran kekulauan dengan sedangkan Seorang bapak sak pinter-pinternya abu bakar sak soleh soleh tetap tersinggung Ketika Sayyidah Aisyah dituduh sini Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebas oleh Allah Bahwa itu enggak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener ya Bahwa Aisyah enggak mungkin sini Abu Bakar dendam menenggungi tiang-tiang yang ikut menggosipkan Termasuk yang gosip itu mistah Mistah itu misanannya abu bakar Anak ibu berarti misanan melarat tahu melok perang badan Dan diberikan donatur tetap ini disini abu bakar Gara-gara menggosipkan putri ini Terus abu bakar sumpah orang bakal sudah ada yang disini Mistah Maksudnya abu bakar seperti bener Orang anaknya digosipkan orang dendam ya bapak elek Paham ya Ya tapi Allah sebagai pengiran menuruti abu bakar ya keliru Allah biasa mengkonape ya mengkonape terus Terus ada orang dendam pahpah gitu Bener tetap konape Nah ini aku paling menganggung ya Terus ini ayat ini aku senang sangat Mulai ini peringatan kita Kita meskipun kecewa sampai santri Kecewa sampai sampai Terus sumpah gak mulang Sumpah kaya itu mulang itu Yang nanti sumpah yang mulang ya repot Jadi nge-neng wioleh didik wioleh Tapi udah terus Dedeh nora ngama lape Mulanya wantan ayat Walataj alu waha urdotal i'aymanikum antabarru Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang Untuk melakukan kebaikan Hanya anda karena kadung pernah meminjam nama apa Allah Jadi misalnya demi Allah aku tidak bakal ngomongi wongiku Pas sampai rukun ini Lalu kadung sumpah ya Nah damai orang melanggar sumpahku Itu jangan sampai Jadikan Allah sebagai urdotal Sebagai problem atau halangan Untuk anda melakukan kebaikan Kebaikan Dipaham gak? Ini memang ayat luar biasa Aku bakar sebagai seorang bapak Dendam Aisyah digosip gak Dan itu sah Cara aku normali bapak Ini normali bapak Ini dendam sama orang yang menyakiti putrinya Tapi normali hukum Allah Bapak Hukum Allah Ngutus Abu Bakar yang mampu Biasa istiqomah Donasi bantu mistah Kudu bantu terus Kudu bantu terus Hukum Allah Hukum 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 akhirnya Nabi Musa menang, yaudah sesuai Raisa mulai orang-orang juga menuruti gelap kalau menuruti gelap ya gelap menuruti gelap ya, bujo, konjok, sandri menuruti gelap ya gelap, tapi sari hati Allah Raisa, kalau kalahnya, gelap ngabubakar, sohabat pilihan ketika gelap, padahal gelap ini serius anak dituduh Zina itu kan gelap padahal garwani Nabi di sana, garwani Nabi dituduh Zina lalu kita mau ngabubakar, dituduh menganduk mencet ke gelap biasa selain kemungkinan benar ya siasat, apa kemungkinan apa? benar karena kudu menang orang yang karuan salah ada ikhlas jadi tuduhan karuan salah kita ada ikhlas, apa yang kemungkinan benar jadi menengah saya paham jadi ini ciri utama apa? mengapa? walka hati minal kemungkinan apa? emosi awsi ini ya Rasulullah kalau jenang kandani jadi Nabi semuanya semuanya baliknya tambah semuanya sampai Farud Dada miroran semuanya semuanya balik nasih hati semuanya kalau gampang semuanya ada orang yang ada duit utang bujur ikhlas bujur syukur tapi Nabi tidak 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 anda tidak mengurang ini tidak 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 tinggi jadi terjadi week mastur itu pinter-pinteran hubungannya Allah dengan Nabi Ibrahim pinter-pinteran mereka logika yang dibangun Allah itu yang benar mereka Allah bisa wujud kalau baliknya maliknya tidak ada cara jadi wali lewat ilmu jadi kekasihnya pengiran lewat ilmu disebut kulfalillahilhujatul baliwa Allah dihujat harus dimenangi Nabi Ibrahim itu khalilurahman kekasihnya pengiran tapi kadang logika itu tidak salah tidak salah suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut malekat mati dijumpuk nyawanya mati sadis ketika malekat mati soalan Nabi Ibrahim menyebutnya saya ini ditugaskan mengambil nyawa anda kaget Nabi Ibrahim wahaltarol khalil yak biduruha khalili kalau ada kekasih kekasih mati nyakitirat kekasih mati tak ada pengiran saya tidak terima jari khalil khalil kekasih jari khalil mati malekat mati masuk akal dari malekat matur ya Allah kata khaliluka Ibrahim kata kekasih khalil yang berkata kekasih yang berkata kekasih pengeran yang berkata kekasih yang berkata kekasih yang berkata kekasih yang berkata kekasih ketemu akhirnya Nabi Ibrahim terima kasih hubungan dengan Allah Subhanahu wata'al jadi hubungan dengan Allah tidak ditebak kadang dendam demi anak dibendam kadang disalah ya kadang dibendam contohnya kalau Rasulullah mengatakan Fatimah itu batatumin nifaman adzah adzah ini Fatimah itu bagian sangka aku yang melarani Fatimah melarani benar ya Allah ya orang kita tidak pernah tahu Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu kebanyakan genera pengirahan sebenarnya orang ada istighfar istighfar aku berkata kekasih orang yang merasa yang bisa nyepurau namun Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu anahu la'ayafiruzhun ilaha kadang keliru tiang-tiang yang menjelaskan jumlah istighfar seperti ini jumlah itu tidak penting ini ada hadis-hadis yang penting oleh Allah malah uang itu tahu diri yang bisa nyepurau namun apa paham ya orang ada jumlah istighfar karena kita pakai logika apa saja itu salah tidak ada Nabi Musa itu salah jadi paham ya kalau dendam Abu Bakar yang mistah sebagai seorang Bapak itu benar tapi disalahkan tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada ada dua ulama ini bercerita tentang iya'anatutolibin Bapak itu walim anaknya walim suatu saat neng-nengan terus anaknya sudah dikirimi tidak faham anaknya sudah dikirimi anaknya sudah dikirimi anaknya sudah dikirimi Pak neng-nengan itu boleh tapi menghentikan kiriman itu tidak boleh tidak ada terus ditulis ayat walayak tali ulul fadlimingkum bersatim bapaknya kalah jemputnya ngalimku tapi tetap 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 kalah kalah Bapaknya jadi neng-neng tapi sudah kau jalan jalan jadi sudah kau lirai tidak apa kamu lirai ini paham jadi pengirahan mereka tidak ditebak karena Nabi Ibrahim berkata berkata tidak mengatasi mereka itu masuk akal karena pengirahan yang pengirahan dikirimi tidak mengatasi tapi sudah siap bertemu kekasih akhirnya Nabi Ibrahim berkata mereka berkata tidak apa-apa saya saya menemukan kekasih pengirahan saya saya disini berkata saya menemukan kekasih pengeranan tapi tidak mati, siap kan? hahaha wakil gudar kacau aja kenapa orang siap? tidak cara sampean ditakui pengeran siap mati atau orang? orang siap? iya, iya, iya siap tapi tidak ditakui, siap jadi kekasih Allah? siap hahaha iya, 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 iya iya, siap jadi kasih Allah? siap, siap ketemu? hahaha mengajari orang-orang ini hahaha iya, 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 iya iya, iya, iya ini saya senang, saya senang bukan karena saya ingin diharani alim alamah ibu dan saya menginginkan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu saya melihat ini saya sering pengiraan, sering sumpah saya ada dikawal kalau ada diharani alim kalau ada diharani alim orang itu tidak ada pengaruh, tetap alim tetap alim diharani orang itu tetap alim tapi masalah ini itu kadang orang itu ingin ingin diharani alim saya tidak ada pengaruh tetap alim, maksudnya orang yang diharani lah tetap alim kalau kamu tidak tidak mengatakan alim saya malah sombong setelah itu dalam kitab Itkhaf Sarai Ikhya ada orang yang tidak terlalu sedang alim dia malah sombong Allah itu adalah al-zahir Allah itu begitu jelas hukumnya Allah benar-benar begitu jelas tidak Allah semuanya kalau kita tahu kita tahu saya itu sombong orang hanya jelas kita tahu kita tahu kita tahu anda tahu anda tahu yang mengerti jenisnya yang alim, orang-orang yang apa? ngerti maksudnya, maksudnya, padahal paling jelas ini adalah sifatnya Allah maksudnya, orang-orang yang alim orang-orang mengerti kebenaran soal rapati tahkik, misalnya rapati soal detail-detail kayak faro'in hakul awliya kita suruh tani terus lalih menunuk-nunuk sidel, apa-apa jenisnya kekurangannya yang apa-apa manusia jadi kalau kalian lihat yata nazzalul amru bina hunna lita'alamu annawoha ala kulisya'ing khadir, jadi urusan itu variasi, lita'alamu saya mengerti, mengerti bahasa arah Allah, alim jadi saya sudah sampai tahkik pengirahan saya mengerti kekuasaanku saya mengerti rahmatku saya mengerti kasihanku saya merokok jadi tahkik pengirahan itu mengerti saya mengerti rahmatku, saya mengerti sangat saya mengerti saya mengerti sifat rahimku saya mengerti banget saya mengerti edan, suaraku ada yang meniduh orang kuloti yang bodoh saya mengerti semua nah, kalau ada jawa itu walian, yang munamunirat rohku yang sopan jadi saya sudah melok-melok adat saya sudah melok-melok tapi itu pantas-pantesan ngomongin itu pantas-pantesan saya mengerti bahasa Allah tidak ada yang sombong yang itu tebak-tepak jadi paham jadi saya mengerti di Naukada itu tujuan saya mengerti setengah dan mengerti variasi sifat Allah ini saya tidak ada kitab khilyatul awliya ini saya mengerti yang terkenal itu itu di akhir karangan ikhya beliau berfatwa wa'alika bilmuwadzafah ala kitab khilyat kamu harus sering baca kitab khilyat akhirnya tidak boleh ini di Indonesia tidak boleh akhirnya itu ya menghalalkan segala cara termasuk pesan dari Lebanon pokoknya itu itu di Lebanon ini terkenal tidak ada perang tidak ada kitab di dunia itu selain saya di duit saya ingin suka saya ingin suka saya ingin investasi duit walah hasil itu untuk ini ternyata banyak cerita Nabi dialek dari pengiran dari cerita wali sampai Nabi macam-macam termasuk dialek dari Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi macam-macam itu juga lucu kalau mau dialeknya lucu-lucu termasuk yang paling saya tahu ternyata Nabi Ibrahim menyebabkan kenapa pengeran pikiran pengeran pikiran pengeran pikiran seorang udara ini kekasih dikubuk nyawanya apa yang ada kekasih dikubuk nyawanya sempat mikir pengeran pikiran bisa menjawab maksudnya tak anggapnya masuk akal apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masih pikir pengiran menjawabnya dia boleh menjawab ada kekasih segera siap ketemu kekasih jadi itu itu dialek banyak dialeknya Nabi Musa ya enggak 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 kena ditebak tapi itu kita menjadi tahu misalnya ngerti ini Kuloyang Haru saya pernah ditanya kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sohabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sohabatnya Nabi kan dahulu para pemanah tidak boleh keluar dari gunung kalah atau menang kalau hasil para pemanahnya Nabi kan enggak enggak menuruti dawe Nabi kalau hasil akhirnya terus kalah akhirnya terus apa? kalah dan itu yang masyur di dunia kiai di cerita-cerita kita ya sampai mulai ceritanya kan perang Uhud kalah karena para pemanah enggak menuruti perintahnya aku ini jadi kiai masih pas aku tidak membawa alumni bapak di dalam tiap berbun jadi aku ngaji jalanan di pulak balik tapi tiap ngaji di pikiran tanya tanya akhirnya kan ayatnya itu di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia terus pengera tanya 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 saya ini sohabat-sohabat yang melanggar perintah Nabi salah salah tapi orang kafir salah apa alasan yang salah terus menang orang kafir orang kafir salah dosa dosa kafir faham itu lagi sohabat saya salah juga melanggar perintah Nabi kok terus orang kafir dimenang orang kafir salah dosa kafir faham maksud ini ini benar teori itu benar ternyata Allah sangat mencintai orang mu'min yang sekalipun salah ini peringatan LSM LSM misalnya Islam salah perkaranya ekonomi salah korupsi salah terus ada dunia kafir negaranya bersih tidak ada korupsi padahal negaranya kafir itu juga orang mu'min karena kafir itu salah terlibat korupsi paham ya global animal jangan sampai misalnya anda mangkel sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia banyak muslim banyak kiai banyak haji tapi korupsi suwis tidak ada islam tapi bersih karena ini kafir salah akhirnya tenang ayat itu ditutup wawaw yufadlin alal mu'minin tetap fadhali Allah dikakna orang mu'min buktinya apa umpoh mau salah orang mu'min bukan bukti teori benar umpoh mau salah orang mu'min itu dineleitan ambil pengiran yang mati di perang tidak dianggap sahid padahal ijimah ulama yang koran yang mati di perang dianggap sahid dianggap mati sahid itu mati apa tidak tidak artinya seorang dihudat-hudat pengiran tidak dipermasalahkan bergabat dengan orang kafir ini yang melalui kadang-kadang Islam itu misalnya mengidolak negara suwis atau kanada makmur pulau Islam korupsi seperti ini sejati-jati Islam itu ada kesalahan kekafiran sejati-jati yang kafir mereka salah kekafiran itu kutu tanam yang ngatih paham ya sejak sampai pepe zahrat al-khayatid dunia mereka berpikir makmur terus menganggap nah padahal mereka apa kafir karena ijma'i ulama' yang paling besar adalah kafir lagi nomor mereka mati yang mu'min lagi nomor telu itu nomor papat maling orang-orang yang sihir santet tapi itu yang populer itu 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 yang dua 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 jadi penting apa wajan dog οι kata-kata itu benar-benar diberikan oleh Allah jadi diberikan oleh Allah oleh para nabi ternyata iman itu luar biasa karena ada malekat yang bagian mizan itu ada yang bisa menjawab misalnya Allah tidak ada pertanyaan ada yang ada hadis musnad Ahmad ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada dihisap di depan umum Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum diberikan oleh Allah ala Ru'uzil Asyad beberapa orang dibuka dokumen kesalahan itu maddul basur sepandangan meripatnya buku dokumen kesalahan tisun wa tisun nasi jillah sangang pulau songo dokumen kesalahan buku-buku ini KPK ini pengadilan fotokopi pirang-pirang tumbuhan ini maddul basur sepanjang pemandangan dia baik pengirahan ditakaui atung kiruhada seyan apa ada yang salah di semua ini lah ya Rabbi semuanya benar alaka hujatun apa anda punya alasan sehingga anda punya kesalahan itu tidak saya tidak punya alasan kristimang semuanya salahkan secara sadar dan salah semalekat menarik dikini dan merokok dikini sebalik kanan harus yakin menahlinar terus menghentikan Allah Ta'ala atilu maksudnya urungkan cancel dulu Bala Indhaka Terkhazanah kamu punya kebaikan satu ya itu aku tahu ngelafatlah ilwah ikhlas, ngelarang ikhlas aku tahu ngelafatlah ilwah pisan ikhlas akhirnya Allah ilwah kita tahu ngelafatlah ikhlas, ngelarang ikhlas itu ada order, ada macam-macam lalu kita menilai ilwah tidak ikhlas, menelibus warga itu serai ikhlas tidak ingin, kalau di neraka tidak ada ikhlas, berarti ilah ilwah itu kan, padahal orang-orang menelibus warga, tapi kita tameng suarakan rau